Kita terus mendorong digitalisasi layanan keuangan finansial teknologi agar mampu mencapai inklusi keuangan. Langkah ini diharapkan menjangkau 46,6 juta UMKM dan 132 juta orang yang saat ini belum memiliki akses ke rekening maupun kredit perbankan. Industri finansial teknologi berkembang pesat. Per Februari 2021, terdapat 148 perusahaan fintech yang telah terdaftar di OJK. Kehadiran OJK sebagai regulator sangat penting agar industri ini bisa bersaing pada level playing field yang sama dan tingkat suku bunga yang ditetapkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa hingga Februari terjadi kenaikan rekening pinjaman di mana rekening lender meningkat 2,65 persen year-to-date menjadi 594 ribu rekening. Sementara rekening borower meningkat 5,2 persen year-to-date menjadi 49,2 juta rekening. Ini disampaikan dalam webinar yang merupakan kerjasama antara majalah investor dengan PT Bank Sentral Asia TBK, PT Bank Mandiri Persero TBK, PT Pembiayaan Digital Indonesia dan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, serta Bank Indonesia. Dan tentunya jumlah aset daripada fintech ini sudah mencapai 4 triliun dan penyaluran pinjamannya hingga Februari 2021 mencapai 169,5 triliun atau meningkat sebesar 6,23 persen secara yield on yield. Menanggapi hal ini, peneliti ekonomi digital dari Indef Nailul Huda menyampaikan bahwa dalam mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia, hal utama yang harus dibenahi pemerintah adalah terkait infrastruktur digital. Hingga kini memang masih ada ketimpangan digital antar daerah dan masih banyak desa di luar Pulau Jawa yang bahkan belum mendapat sinyal internet sama sekali. Penetrasi internetnya di Indonesia yang sangat meningkat cepat. Pada tahun 2022, penetrasinya mencapai ke 3,7 persen. Nah, juga pengembangan pengguna internet di Indonesia juga meningkat dengan sangat masif. Jika ada 1696,21. Nah, ada beberapa data lain yang menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sebenarnya masih sangat timpang antara perkotaan dan perketaan. Nah, inilah yang harus sebenarnya diselesaikan juga oleh pemerintah melalui percepatan penggunaan infrastruktur SEP. Dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia, diharapkan tidak memperparah ketimpangan. Sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah mengurangi gap sebelum melangkah lebih jauh dalam bidan keuangan. Widya Anggita, Berita 1, Jakarta.